i want to say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay good morning my student how are you today ah good job i hope that you are good all of you and then in this occasion i would like to deliver my teaching in english language so that we have to prepare your book please page 12 yes page 12 and before i start from this lesson i want to show you about some videos about 12 months of the year okay 12 months of the year we have to sing a song together 12 months of the year siap one two 12 months of the year 12 months of the year walk in place january february march april may june july august september october november december let's exercise 12 months of the year 12 months of the year january february march april may june july august september august september october november december let's exercise crisscross your legs january february march april may june july july august september october november december let's exercise exercise 12 months of the year 12 months of the year feel the beat and move your body and give a cheer feel the beat and move your body and give a cheer august september august september october november december let's exercise 12 months of the year 12 months of the year january february march april may june july august september august september august september october november december let's exercise let's exercise let's exercise Ayahnya anak-anak sudah hafal semua Oke, and then now Please open your book Page 12 Yes, we are going to Learn together about occupation Oke, occupation Occupation itu artinya Adalah pekerjaan Job Atau karir Oke, atau Profesi, ingat-ingat Occupation is a profesi Pekerjaan, work, job And others, or karir Itu namanya occupation Oke, siap ya Occupation itu artinya luas Oke, and then now We will learn about and know well About occupation In our life and Or in this world And there are many occupation But Ustaz Tandyu will teach you 15 occupation in this world Oke, and then Let's learn and get to know The job and profession In Indonesia Yes Oke, good job Are you ready? Yes, I'm ready And then we will draw a line According to the picture We will learn And we will draw a line According to the picture Kita akan belajar Menarik garis sesuai gambarnya Nah, Ustaz Tandyu akan artikan bahasa Indonesia And English Then you just draw a line Yes, draw a line Oke, good job Good Oke, number one Oke Please open page 12 Oke Untuk there Oke, good job Number one Sailor Once more Sailor What's that? Sailor in Indonesia Or in bahasa Is Pelaut Oke Dicari Gambar pelaut itu yang mana Once more Sailor Sailor Bisa sailor man Or only sailor Sailor Yes, good Dicari Sailor is pelaut Nah Yang nyopir Apa kapal itu namanya sailor Oke, good Sudah? Gampang Number two Number two Sekarang ada namanya Taylor Tadi sailor Sekarang Taylor Ustaz Taylor itu apa? Taylor Taylor I wear my clothes And then Clothes is made of Apa kemarin? Oke, good Sekarang Taylor Taylor itu adalah Penjahit Dicari Dicari Silahkan Dicari Langsung aja Fokus Kemalusat Andi ya Number three Orkitek Oke, siap Number three Orkitek Ustaz tadi have Orkitek Ustaz siapa sih Orkitek itu? Orkitek Yang membuat desain Kepung Membuat desain rumah Itu namanya Orkitek Bahasa Inggrisnya Orkitek Orkitek Oke And then number four Oke Koncentrasi Number four Autor Autor Apa itu Autor Penulis Atau Pengarang Buku Itu namanya Autor Oke, good Number five Safe Semuanya pasti tahu ini Safe itu apa artinya Safe Tidakkan dicari Number six Dokter Oke, gampang ya Gampang Number 13 Alaman 13 Dibuka Dikerjakan sendiri Tidak boleh dikerjakan Ayah Bunda ya Kita belajarnya Nanti kalau ditunjukkan Ayah Bunda Yang pinter Ayah Dama Bundanya Ya Konsentrasi Ustaz tadi Cari tahu ya Ada gambarnya Sudah ada gambarnya Itu ya Gampang sekali Yes Number seven Driver 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 Cara membacanya begitu ya Driver Driver itu apa Supir Good job Number eight Dicari gambar supir yang mana Teacher Teacher I'm a teacher I'm a teacher Ustaz tadi ini seorang guru I'm a teacher Cari gambar teachernya mana Number nine Librarian Librarian Siapa itu Ustaz? Librarian Perpustakawan Boleh Boleh Pustakawan Ya Atau pustakawati Boleh Penjaga Purpus Namanya Librarian Number ten Bisa ini Nurse Siapa Nurse? Nurse itu Artinya Dalam bahasa Indonesia Adalah Perawat Perawat Dicari gambar perawat Yang mana Number Eleven Poliseman Poliseman Guampang itu ya And then number Thirteen Twelve Farmer Siapa itu Ustaz Farmer? Farmer itu adalah Petani Tingat-tingat Number thirteen Dentist Siapa? Dentist Dentist itu yang biasanya ngecek-ngecek gigi kita Nah itu namanya dentist Dokter Pinter Go Dokter gigi The last one Number fourteen Number fourteen Page fourteen And number fourteen Coach Siapa itu coach? Coach itu adalah Pelatih Coach itu artinya Pelatih Seperti pelatih Sepak bola Itu namanya coach Ya Pelatih bola Volley Pelatih Badminton Dan lain sebagainya Siap And then Number fifteen Firefighter I'm a firefighter Oh ada yang kebakaran Nah itu namanya Firefighter Siapa itu? Pemadam kebakaran Good Ditarik garis Siapa yang sudah selesai menarik garis? Oh Mbak Naswa Siapa lagi yang sudah? Mbak Naswa keren Sudah ditarik garis Oh banyak yang sudah Ustadz Siapa itu? Oh banyak Ada Ken Ada Mbak Akilah Ada Mbak Sanas Mbak Gian Siapa lagi itu? Mbak Raya Mbak Nyimas Siapa lagi itu? Oh Raya Dua boli Eh dua running Oh ya 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 Good good Ada Dewandra Ada Mbak Shakila Sama lagi itu? Darah Boleh Nah itu ya Oke siapa yang mau jawab Memang satu Boleh langsung dicoret Sailor Dicoret Dicoret Kemana itu sailor nya? Ayo Kak Kelihatan Ayo kelihatan Nah Ayo dicoret Suka coret-coret Yowes dicoret Wow safe Good Ayo lanjut Architect Terus Boleh diterbeli Ya Nyorete Sesuai Gak ngawur Nyorete ngawur Jangan dicoret ngawur ya Nuh tambah Turak-turak Allahumma sholli ala muhammah Oke nyoretnya yang bagus nak ya Gak boleh dioret-oret begitu Kelihatan yang nyoret-nyoretnya ngawur Ada namanya disini loh ya Ada Mas Azam Zulkilfi Sudah bagus Nyoretnya sesuai Ada Mas Ar Mbak Ardelia Sesuai nyoretnya Ayo yang coret-coret kelihatan ya Nyoretnya ngawur Kelihatan Namanya disini kelihatan Oh ada siapa itu Mbak Orlin Oh pintar Loh semuanya kelihatan Oke Hei Jadi Jadi rainbow Siapa itu sengawur Kelihatan Wess Sudah Sudah selesai ya Alaman pertama Si Ustadz Andri mau share screen Tapi nyoretnya sesuai garis Koyok 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 Sambel Sambel lah ya Oke Saya tadi share screen Sekali lagi Oke Tapi Nyoretnya yang Bagus sesuai dengan coretan Jangan nyoretnya Durek-urek Kau saya tadi Kelihatan namanya yang urek-urek Oke Oke Siap Oke One One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Four Bisa Bisa tadi teman-teman Belajar menghitung Oke Silahkan di Choret Sesuai dengan Dengan Oke Good Pinter Lanjut Terima Tidak Tidak Oke 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 Ngawur Nyorete Oke Keluar garis Atar Ayo Nyorete Ngawur Paris Nyorete Ngawur Ayo Masa juga Nyorete Ngawur Ayo Masuk Dari Waduh 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 Tidak 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 Bingung Soalnya Rakyat Tidak Bulet Oke Tidak 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 Kita Belajar Luar Biasa Keren Coba Tunjukkan Di Kamera Please Show Up On Your Screen Your Worksheet Please Ada Mbak Rayang Mbak Vita Mbak Jovia Mbak Orlin Mbak Mas Ken Kenan Siapa lagi Mbak Vita Mbak Airylin Mbak Silah Eh Alessa Dua skateboard Sudah selesai Belum Tadi Kore Tadi Ayo Sudah 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 Oke Siap Oke Sekarang kita Belajar yang Kedua Halaman 28 Page 28 Halaman 28 Yes Sudah Sudah Bias Semua ya Occupation Itu profesi Karir Jual Pekerjaan Oke Sekarang Sekarang dibuka Halaman 28 Sudah Siap Oke Ustaz Tadi Akan Memilih Dua Orang Kita Akan Belajar Untuk Membaca Dialog Menggunakan Bahasa Inggris Siap Oke Ustaz Tadi Kasih Contoh I give you some example How to Read and Speak up in English language By Dialog Nomor pertama Azima and her mother Will go to Traditional market They are talking to each other Before going to the market Let's go to See them Nanti langsung belajar Percakapannya saja Ada yang jadi ibu Ada yang jadi Azima Oke Contohnya Ustaz tadi jadi mother My doctor Let's go with mom To the traditional market Azima menjawab Mom Why don't we Just go to supermarket Mother It's okay Traditional market Is much more complete And cheaper Than supermarket Azima I know my mom But It's very hot Smelly And dirty Over there Mother Juga menjawab This is called The real shopping My doctor Besides that We can Save on Shopping Azima menjawab Oke mom I understand now Good job Nanti kita jawab Pertanyaannya sama-sama Tapi hari ini kita belajar Percakapan Coba siapa itu Mbak Jovia Mbak Jovia Ustazah Diklik Dinyalakan Mbak Jovia Nah satu lagi Jovia jadi ibu ya Ya Boleh Boleh Oh Fira Oke Fira Halaman 28 Ayo Sama pak guru Eh kok pak guru Pusat tadi Fira siap Fira jadi Azima Jovia jadi Ibu Mother Hai ibu Jovia Begitu ya Oke Ayo Jovia Dimulai Satu Dua Tiga Let's go Mom The thread Mark Azima Fira Pira Oke Dibantu Satu Mam Ditirukan Mam Why Don't We Why Ayo Satu Ande Kasih Contoh Why Don't We Ayo Mam Ditirukan Mam Mam Why Don't We Just Go To Supermarket Just Go To Supermarket Oke Sekarang Jovia Mother Oke Traditional Market Is Much More Complete And Supermarket Oke Good Job Azima Fira I Know My Mom I Know My Mom But It's Very Hot Smelly Smelly And Dirty Dirty Over There Over There Oke Mother The Real That We Can Save On Shopping Azima Oke Mom I Understand Now Oke Mom I Understand Now Oke Good Job Terima Kasih Thank you Jovia And Vira Oke Siapa Ini Lanjut Running From Running Class Oke Bita Bita Dinyalakan Jaman Kelas Dua Cycling Ayo Belajar Percakapan Bahasa Inggris Siap Ya Siap Ini Oh Jihan Oke Jihan To Cycling And Bita Bita Jadi Ibu Azima Jadi Eh Jihan Jadi Azima Oke Good Ayo Bita My My Do Let's Go White With Mom To To Cardi Cional Market Oke Good Cihan Jadi Azima Oke Good Mother It's Oke Jadi Cional Market Is More Complete And Keeper 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 And Supermarket Then Supermarket Azima I Know My Mom But Is Girl Got Smiles And Dirty Yeah Dirty Over There Mother This Is Cold This Is Car Ternal Shopping My Doctor Visitas We Can Save On Shopping Oke Good Azima Oke Mom I Understand Now Oke Good Thank you Bita And Jihan Karena Ustaz Dan Diartikan Ya Oke Good Mother My Doctor Let's Go With Mom To The Traditional Market Artinya Begini Anakku Mari Kita Eh Mari Pergi Sama Ibu Ke Supermarket Eko Supermarket Ke Pasar Tradisional Azima Menjawab Mom Why don't We Just Go To Supermarket Kenapa Si Mom Kalau Kita Enggak Pergi Ke Supermarket Saja Begitu Ibunya Menjawab It's Oke Tradisional Market Is Much More Complete And Cheaper Than Supermarket Pasar Atau Pasar Tradisional Itu Lebih Lengkap Lebih Murah Daripada Supermarket Betul Ya Betul Azima Menjawab I Know My Mom But It's Very Hot Smelly And Dirty Over There Aku Ngerti Ibu Tapi Disana Itu Sangat Panas Baunya Nggak Enak Smelly Itu Baunya Nggak Enak And Dirty Tempat Kotor Cari Ini Ibu Mother This Is Called The Real Shopping My Doctor Ini Yang Disebut Belanja Sesungguhnya Anakku Beside That We Can Save On Shopping Disamping Itu Kita Bisa Hemat Hemat Pangkal Kaya Ya Oke Good Azima Akhirnya Jawab Oke Mama I Understand Now Oke Ibu Sekarang Saya Paham Nah Sudah Bisa Merti Paham Ya Percakapannya Tentang Dimana Di Pasar Oke Mau Ngajak Azima Ke Pasar Tradisional Artinya Adalah Tradisional Market Smelly Artinya Bau Berti Kotor Sekali Very Hot Sangat Panas Sumu Begitu Oke Kita Jawab Pertanyaan Sama Sama Oke Oke Good After Reading Dialogs Answer The Following Question According Dialogs Ya Oke Setelah Membaca Dialog Di Atas Ayo Kita Menjawab Pertanyaan Berikut Ini Sesuai Dengan Dialog Yang Ada Di Atas Oke Tanya Tanya Who Are They In The Dialog Artinya Siapa Mereka Yang Ada Di Percakapan Siapa Yang Mau Menjawab Mbak Shakila Mau Jawab Oke Mbak Shakila Nomor Pertama Who Are They In Dialogs Yes Dikasihkan Langsung Aja Shakila Esha Itu Archery Itu Tadi Ada Shakila Oke Mbak Shakila Can You Help Me Nomor One Who Are They In Dialogs Siapa Mereka Yang Ada Dialog Siapa Azima And Mother Oh Good Job You Are Right Betul Sekali Azima And Mother Oke Silahkan Ditulis Boleh Boleh Nulisnya Mother And Azima Azima And Her Mother Juga Boleh Boleh Ya Tak Masalah Siapa Yang Dialog Mom And Azima Betul Mother And Azima Juga Betul Azima And Her Mother Juga Betul Sama Saja Ya Oke Good Job Number Two Oke Thank You Shakila Yes Where Will Azima And Mother Go Where Will Azima And Mother Go Kemana Azima Dan Ibu Pergi Nah Ayo Siapa Yang Mau Jawab Coba Ustadz Andi Dibantu Siapa Ya Cek Cek Oh Azam Azam 2 Volleyball Mau Menjawab Coba Azam 2 Volleyball Number Two Where Will Azima And Mother Go Kemana Azima Pergi Mau Kemana Bahasa Inggrisnya Sayang Ke Supermarket Traditional Market Atau Kemana Oke Dibantu Coba Dibantu Mana Traditional Market Oke Good Job Traditional Market Jawabannya They Will Go To The Traditional Market Jawabannya Boleh lengkap Jawabannya Hanya Traditional Market Boleh Jawabannya They Will Go To Traditional Market Good Thank You Azam Number Three Why Does Mother Like To Shopping At Traditional Market Yes Why Does Mother Raya Dua Boleh Why Does Mother Like To Shopping At Traditional Market Kenapa Ibu Lebih Suka Belanja Ke Pasar Tradisional Mbak Raya Dua Boleh Ayo Dijawab Gambarmu Mana Dinyalakan Gambarnya Bukunya Ayo Tambah Adi Ayo Duh Duh Kok baru Diambil Bukunya Ayo Ketinggal Tadi Kemana Wah 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 Ayo Mbak Raya Why Does Mother Like Shopping At Traditional Market Artinya Apa Itu Kenapa Ibu Lebih Suka Belanja Ke Supermarket Ke Pasar Tradisional Jawabannya Kenapa Oke Dibantu Mbak Gandes Dua Boling Mbak Azim Mbak Raya Konsentrasi Nak Ya Konsentrasi Tadi Sudah Temennya Sudah Menjawab Oke Mbak Gandes Help Raya To Answer The Question Number Three Why Does Mother Like Shopping At Traditional Market Kenapa Ibu Lebih Suka Belanja Ke Pasar Tradisional Because Because You Will Shopping Because 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 This is called The real shopping Oh boleh Because Mother Can Save on Shopping Boleh jawab begitu Boleh Good job Atau yang kedua Jawabannya yang kedua Boleh Gandes Selain itu Ada lagi Satu lagi Baris Baris yang ketiga Because Traditional Market Is Much More Com Complete And Cheaper Jawabnya dua Boleh Ustadz Boleh Tadi Mbak Kanda jawabnya Because Mom Can Save On Shopping Ibu Bisa Menghemat Oke Good After this Ustadz Will Share The Answers Number One Number Three Number Two Nah Ini Azima And Her Mother Traditional Market And The Last Question Is Why Does Mother Like Shopping At Traditional Market Jawabannya adalah Because Traditional Market Is Much More Complete And Cheaper Kalau Mau Jawab Because Mother Can Save On Shopping Boleh Boleh Jawabannya Juga Betul Oke Halaman 28 Ya Halamannya 28 Tema 8 Ya Tema 8 Sopo Rasyah Hanif Ayo Coret Coret Tadi Tahu Yang Nyeret Ya Namanya Rasyah Hanif Ada Titik 3 Tiga Tiga Bocor Oke Halaman 28 Ya Kok Masih Tanya Halaman Berapa Ustadz Loh Kan Halamannya 28 Sayang Ya Kenapa Ya Karena Itu Konsentrasi Ya Nanti Setelah Itu Boleh Diwarnai Setelah Pembelajaran Oke Jawabannya Guampan Who are they In the Daleks Azima And Herma Dernya Who are they Siapa Kalau Tanya Who Berarti Siapa They Mereka In the Daleks Yang Ada Di Dialog And Where Will Azima And Mother Go Kemana Azima Dan Ibunya Mau Pergi Mau Jawabannya Lengkap Boleh They Will Go To Traditional Market Atau Traditional Market Begitu Boleh Ya And Now Why Does Mother Like To Shopping At Traditional Market Artinya Kenapa Ibu Lebih Suka Belanja Ke Pasar Tradisional Artinya Karena Because Traditional Market Is Much More Complete And Cheaper Karena Pasar Tradisional Itu Lebih Murah Dan Lebih Complete Lebih lengkap Oke Oke Siapa Yang Sudah Selesai Sudah Selesai Semua Oh Masih Nulis Ayo Nulisnya Hanya Dua Menit Habis Ini Kita Ganti Pelajaran Yang Kedua Ustadz Kau Bahasa Akhirnya Dua Pembelajaran Yes Because We Are Going To Marhaban Ya Ramadan Ya Kita Akan Dibanyakin Minggu Ini It's Oke Yang Penting Tetap Belajar Keren Pinter Bahasa Inggris Mantap Nanti Kalau Setiap Hari Selasa Ya Ustadz Practice In English Language Every Monday Or Every Wednesday All Of The Sehari Penuh Kita Akan Ngomong Bahasa Inggris Oke Ustadz Ande Want You To Practice Your English At School Every Monday Or Every Wednesday On Monday Every Monday We Will Speak Up In English Language Every Time Or All The On Monday Oke Di hari Senin Kita Akan Ngomongnya Pake Bahasa Inggris Misalkan Kamu Ketemu Sama Ustadz Ande Di Sekolah Ustadz Ustadz Nah Begitu Hari Ini Pelajarannya Apa Harus Pake Bahasa Inggris Ustadz Ande What Is The Lesson Today Begitu How are you Ustadz Ande I'm fine Thank you And you Minimal Begitu Ya Atau Good Morning Ustadz Ustadz Good Morning Ustadz Tiwi Good Morning Ustadz Lili Good Morning Ustadz Ajeng Harus Begitu Good Morning Ustadz Andi Ustadz Udi Ustadz Andri Ustadz Ita Kenapa Begitu Oke Kenapa Mbak Ardelia Ya Sudah Selesai Oh Sudah Selesai Good Job Thank You Yes Kalau Ngomong Dengan Ustadz Andi Kalau Waktunya Bahasa Inggris Harus Harus Menggunakan Bahasa Inggris Ustadz Andi I want to ask you Yes Please Ustadz I have Done Aku Udah Selesai I have Done Artinya Aku Sudah Selesai I Have Done Gitu Ya Atau Mau Tanya Ustadz I want To ask you Yes Please Nah Begitu Ustadz What Is The Meaning Of Nah Begitu What Is The Meaning Of Misalkan Tanya Artinya Ustadz What Is The Meaning Of Shopping Nah Ustadz Artinya Shopping Itu Apa Ya Shopping In Bahasa Ustadz Andi Ustadz Andi Will Answer Your Question Shopping In Bahasa Is Belanja Ada Yang Yang Tanya Misalkan Azima Tanya Azima Ustadz Oh Javia I'm Done Oh Yes I'm Done Go Job I'm Done Yes Good Siapa lagi Yang Sudah Who Want To Ask Me Ustadz Andi I Want To Ask You What Is The Meaning Of Cheaper Tanya Tanya Kalau Tanya Kalau Tanya Bahasa Inggris Artinya Apa Tanyakan Ustadz Andi Siapa lagi Yang Mau Tanya Cheaper Siapa Yang Tanya Cheaper Complete More More Complete Smelly Dirty Very Hot Tanya 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 sanas 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 running can you help me please to speak up in english language with ustad andy i think that you can speak english well because your father is very good in english yes oke mana sanas oke sanas please on your voice please switch on your voice suara tadi dibocok suaranya jangan gini bu nah itu sanas ini tuh surde hi sanas can you speak english well i think that you are practicing with your father everyday at home no 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 i think i think that is yes 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 please yes answer yes okay and then i want to ask you what is the meaning cheaper cheaper in bahasa is cheaper in bahasa is cheaper in bahasa is cheaper 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 increase yes cheaper what is the cheaper in bahasa i think that you have every time everyday practice with your mother because your mother have a shop yes 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 cheaper cheaper in bahasa is yes you can you can ask your father father what's that murah murah ah that's right good job murah yes yes please ask your father at home and please practice your english with your father okay okay good thank you sanas good job and others yang lain siapa yang mau ngomong bahasa inggris ayo nggak berani us oh jovia yang mau ngomong bahasa inggris boleh kelas 1 tuh pintar-pintar eh kelas 2 tuh pintar-pintar ngomong bahasa inggris lho ada mas zian ada mbak vira ada mbak jovia siapa lagi yang suka bahasa inggris ngomongnya mbak sila siap mas def dan oke siapa yang sudah selesai who has dan who has you a a pero mar Terima kasih. 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 Ustadz Andi Oke anak-anak hebat Setelah ini akan ada Video yang akan di share Ustadz-ustadah disini Itu adalah Cara Untuk membuat Minggu ini Nanti Ustadz akan tunjukkan caranya Setelah itu kalian bisa mengerjakan Boleh nanti setelah zoom Atau besok kan libur Nah itu boleh dikerjakan Sekarang Kita siap-siap Kita lihat dulu videonya Itu adalah caranya Nah untuk mengerjakannya Kalian bisa mengerjakan setelah zoom Atau besok ketika libur Awal puasa Paham anak-anak hebat Kalau sudah selesai Bisa dibawa Ketika PTM Ya Kalau yang gak ikut PTM Bisa difoto Dikirimkan ke Ustadz-ustadanya Oke Oke Ya jadi ini adalah Ustadz-ustadah tunjukkan Cara membuatnya Kalian bisa membuatnya Tidak sekarang Boleh nanti setelah zoom Atau Ketika besok libur Masih ada Linknya juga Nanti akan dibagi di grup Tapi ini kalian perhatikan dulu Cara membuatnya Ya Oke Sambil menunggu Boleh Boleh didengarkan musik Dari Ustadz-ustadah ya Nah ini ya Videonya akan Ustadz-ustadah share Silahkan diperhatikan Agar bisa tahu Cara membuatnya Oke Sub indo by broth3rmax Setelah ini Videonya akan diputarkan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 2 Alhamdulillah Alhamdulillah Dalam keadaan sehat Walafiat Nah jumpa lagi Dengan Ustadz-ustadah Ajen disini Kita akan membuat Sebuah prakarya Langsung Dua Dalam sub tema Satu Dua Dan tiga Empat Pada tema Delapan Apa aja itu Ustadz-ustadah Nah disini Ustadz-ustadah sudah punya Dua kertas bovalo Yang pertama Kertas bovalo yang bentuknya Bani Atau kelinci Ini bisa kalian lihat Pada modul Tema delapan Halaman sebelas Yang kedua Nanti kita akan membuat Ikan Nah ini polanya Ini nanti kalian bisa lihat Pada modul Tema delapan Halaman 29 Nah karena kita hari ini Mau membuat Dua langsung prakarya Kita Juga akan Membutuhkan Bahan-bahannya Apa aja Yang pertama Kalian harus sediakan Kertas lipat Ada Krayon Ada Lem Dan juga Gunting Nah Kalau semuanya Sudah ready Di atas Meja Nah Kita akan Membuat Prakarya Yang pertama Terlebih dahulu Yaitu Membuat Kelinci Atau Bani Nah Disini sudah ada Polanya Tinggal kalian Warna Seperti biasa Diwarna Digunting Dan dilem Atau bisa Disingkat 3M Mewarna Menggunting Dan Mengelem Yuk Langkah yang pertama Yang kita lakukan Adalah Mewarna Terlebih dahulu Pola Yang sudah ada Ini Oke Kita warna Bersama-sama Ya Oke Anak-anak Nah Ini sudah Diwarnai Sama Usada Ajeng Tadi Sekalian Usada Dia juga Memberikan Warna Pada Pola Ikannya Nah Untuk Lingkaran Lingkaran Yang ini Ini untuk Apa Usada Ini nanti Pola Untuk Membuat Sirip Ikannya Yang akan Nanti Ditempel Pada Kertas Lipat Nanti Digunting Sesuai Pola Lingkaran Ini Kertas Lipat Oke Nanti Daripada Bingung Kita kerjakan Dulu Yang Kelincinya Setelah Diwarna Seperti Ini Silahkan Kalian Gunting Sesuai Polanya Langkah Yang kedua Setelah Mewarna Yaitu Menggunting Mari kita Menggunting Sampai Semua Cinta Cintamu Maju Bersama Jadi Yang Terbaik Ayo Ayo Kita Bersama Selalu Berusaha Untuk Baik Kejayaan Bersama Di Pola Kreatif Yang Kutintakan Selalu Beri Percaya Diri Beriman Ketak Wabar Saja Ayo Ayo Kita Bersama Selalu Berusaha Untuk Lebih Baik Bapai Semua Cinta Cintamu Maju Bersama Jadi Yang Terbaik Ayo Ayo Kita Bersama Selalu Berusaha Oke Setelah Kalian Gunting Jangan Lupa Belakang Telinganya Juga Diberi Warna Biar Depan Belakang Ada Warnanya Kemudian Dibalik Seperti Ini Dibalik Bagian Atas Yang Dekat Telinga Ini Dikasih Lem Untuk Merekatkan Kepala Kepalanya Seperti Ini Nah Bagian Atas Diberi Lem Kemudian Ditekuk Nah Ditekuk Seperti Ini Loh Jadikan Kepala Kelincinya Bentar Nah Jadikan Kepala Kelincinya Kemudian Kalau Sudah Kepalanya Tinggal Ditempel Pada Badan Yang Sudah Ada Polanya Yuk Kita Tempel Kepalanya Ke Bagian Badan Kelincinya Dikasih Lem Ya Kepalanya Ya Nah Jati Kerajinan Yang Pertama Membuat Kelinci Jadi Jangan Lupa Ya Kepalanya Tadi Setelah Direkatkan Kemudian Bagian Belakangnya Direkatkan Kembali Pakai Lem Terus Dijadikan Satu Dengan Badannya Ini Untuk Hiasannya Untuk Hiasan Yang Kosong Yang Tadi Terserah Tidak Harus Sama Seperti Punyanya Ustada Ajeng Kalian Bebas Menghias Untuk Bagian Yang Kosong Dengan Aneka Macam Gambar Atau Hiasan Yang Lain Yuk Kita Langsung Pada Kerajinan Yang Kedua Yaitu Membuat Ikan Setelah Diwarna Seperti Usada Ajeng Seperti Ini Ya Tadi Kelincinya Disisihkan Terlebih Dahulu Sekarang Untuk Yang Kedua Ikan Kalian Potong Semua Polanya Khususnya Untuk Pola Yang Lingkaran Ini Ini Sebagai Pola Dasar Untuk Menggunting Kertas Lipat Untuk Menjadikan Sirip Yuk Kita Sama Sama Menggunting Ya Anak Hebat Sekolah Kreatif Yang Kucita Selalu Ceria Percaya Diri Beriman Ketak Wabar Saja Ayo Ayo Kita Bersama Selalu Kecaya 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 Selalu Ceria Percaya Diri Beriman Beriman Bersak Wabar Bersaja Beriman Bersak Bersama Bersama Sekolah Kreatif Yang Bersama Selalu Ceria Percaya Diri Terima Bersak Wabar Bersama Baik kejayaan bersama Sekolah kreatif yang tercinta Selalu ceria percaya diri Beriman tetap oleh sahaja Baik kejayaan bersama Sekolah kreatif yang tercinta Selalu ceria percaya diri Beriman tetap oleh sahaja Ayo, ayo kita bersama Selalu berusaha untuk lebih baik Sampai semua cinta-cintamu Oke anak-anak hebat Nah ini tadi pola yang sudah Ustazah Ajeng gunting Terus Ustazah Ajeng tempelkan pada kertas lipat Seperti ini ya Sebentar Ini kertas lipat Punyanya Ustazah Ajeng kebetulan kertas lipat yang berukuran kecil Kalian lipat menjadi empat Dilipat menjadi dua dulu Setelah membentuk persegi panjang seperti ini Kalian lipat lagi menjadi dua Selalu berusaha untuk lebih baik Sampai semua cinta-cintamu Nah Ustazah Ajeng ulangi lagi ya Tadi kan kertas lipatnya Nah ukurannya kunyanya Ustazah Ajeng kebetulan yang kecil Ini kalian lipat menjadi dua Setelah menjadi persegi panjang seperti ini Kalian lipat lagi menjadi dua lagi Artinya dilipat menjadi empat Atau nanti bentuknya persegi Setelah itu pola yang tadi sudah kalian gunting Kalian tempelkan di atas kertas lipat seperti ini Kemudian tinggal digunting sesuai pola yang ada kertas lipatnya ya Nanti jadinya seperti ini Langsung nanti kalian dapat empat Kalau sudah jadi lingkaran seperti ini Pada kertas lipat Langsung kalian lipat menjadi dua lingkarannya Nah nanti akan terbentuk setengah lingkaran Dari lingkarannya utuh dilipat menjadi dua Akan terbentuk seperti ini Ini nanti yang akan kita gunakan menjadi siripnya Yuk yang pertama yang kalian lakukan adalah Ambil lingkaran yang besar Kemudian kalian tempelkan ekornya Nah ini kan ekornya Ditempelkan Yuk dikasih lem bersama-sama ya Nah ini ekornya sudah ketempel Setelah itu kalian ambil siripnya Ini siripnya ya Kalian tempelkan lagi di bagian atas dan bawah Contoh gambarnya bisa dilihat di modul halaman 29 Yuk sekarang ditempelkan siripnya ya Pada bagian atas dan bagian bawahnya Sama bawah Us masih ada satu lagi Nah ini sirip yang ada di tengah Nanti ditempelkan baru kita nempelkan sisi-sisinya Oke Ambil satu kertas lipat Terus dikasih lem salah satu bagian saja Kasih lem salah satu bagian Terus bagian yang terbuka itu menghadap ekor Kan kertas lipatnya tadi dilipat jadi dua Begini Kan ada bagian yang terbuka ini Itu nanti nempelkannya menghadap ekor Jadi nanti siripnya seperti ini Sebentar usah ada ajang tempelkan dulu ya Biar terlihat jelas Itu kamu kasih lem Kamu tempelkan ke badannya Kemudian untuk sirip yang lainnya Agak ditumpuk ya Untuk menjadikan sirip seperti yang punyanya usada ajang ini Ini dia sirip-siripnya kalau nanti sudah terpenuhi semuanya Warnanya bebas siripnya Sesuai dengan kertas lipat yang kalian punya Oke Ya Jelas Ini tadi untuk KTK Yang kedua Nah Yang untuk KTK yang pertama Membuat kelinci ini Ya Biasanya disesuaikan dengan Hiasan kreativitas kalian masing-masing Jadi hari ini Alhamdulillah kita menyelesaikan Dua macam KTK Yaitu Sebentar Ikan dan Ikan dan kelinci Oke Tugas keduanya ini Nanti kalau sudah selesai Bisa langsung Di upload di Google Classroom Kelas masing-masing Atau dipotokan di ustad-ustadah kelas masing-masing Semua caranya sudah ada pada modul kalian Untuk KTK yang pertama Bisa dilihat pada modul halaman 11 Dan untuk KTK yang kedua Bisa dilihat pada modul halaman 29 Nah Alhamdulillah Kita sudah langsung bisa menyelesaikan Dua macam jenis KTK Oke Itu tadi adalah cara pembuatan Itu tadi adalah cara pembuatan KTK nya Ada dua Yang satu adalah kelinci Yang ada di halaman 11 Dan yang satunya adalah ikan di halaman 29 Itu bisa kalian kerjakan nanti Setelah Zoom Atau ketika libur awal puasa besok Boleh Kalau sudah Silakan dikumpulkan Ketika PTM boleh Ditaruh di Google Classroom juga boleh Atau dipotokan ke ustad-ustadah juga boleh Nah Nanti akan ustad-ustadah bagikan linknya Di grup kelas Sekarang kita berdoa dulu ya Nana hebat ya Yang akan membantu ustad-ustadah itak Dari kelas cycling Kelas volleyball Running dan bowling Balling, running, cycling, and volleyball Ada Mbak Dara Mbak Nabila Mbak Ardelia From cycling Oke cycling sudah ternyata tadi ya Oke Mbak Dara, Mbak Nabila, Mbak Ardelia Bisa dinyalakan mikrofonnya Oh iya, tunggu ya Iya, bentar Are you ready? Ready Ready Oke Get ready Get ready Sayhamdallah Say, thank you Thank you Very much Very much Ustadz Andi And Ustadz Ajeng And Ustadz Ustadzah Welcome Ready to pray Ready to pray Hand up Hand up Hand up Let's pray Let's pray Bismillahirrohmanirrohim Allahumma gfirli wali wali daya Wa alhammu makamara Layani sohira Rabbana asli namib jurnia hasanah Wa fil ahirati hasanah Wa filah付 ad judges Bismillahirrohmanirrohim 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 Allahumma iswar Allahumma alamormat suwata illa billah subahana ladi saqaralana wa makuna lahu muka inina wa inna illa rabbina lahu kolibun subahana kawahumma wa bihakimah asyadu allah inna illa inna illa astaghfirullah wa atumu ilaik amin ya rabbil amin. Oke thank you Miss Dara, Miss Nabilah, and Miss Odelia. Oke nanah hebat sekali lagi Ustada ingatkan besok kita libur ya kita libur awal puasa jadi enggak ada zoom ya hari Senin juga libur kita zoom kembali hari Selasa oke jangan lupa juga buku Ramadannya diisi ya yang halaman tengah-tengahnya itu setiap hari puasanya, sholatnya, ngajinya ya. Oke kalau belum selesai mengerjakan tidak apa-apa bisa dilanjutkan nanti untuk membuat kelinci dan ikannya ya. Oke anak-anak hebat link zoomnya eh link youtube-nya untuk video sudah ada di kolom chatnya oke sudah ada di kolom chatnya itu untuk link youtube-nya ya cara membuat karyanya hari ini jadi ada dua yang pertama membuat kelinci di halaman sebelas, yang kedua adalah membuat ikan di halaman 29 oke oke anak hebat selamat menyambut Ramadan semoga kelas 2 besok keren-keren hebat-hebat kuat puasa semuanya amin oke siapa yang siap berpuasa siapa yang siap berpuasa alhamdulillah good job kelas 2 keren sekali oke ustada akhiri ustada mohon maaf apabila ada salah kata hari ini dan insyaallah kita ketemu lagi di hari selasa melalui zoom ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi ya anak hebat kelas 2 sehingga 2 saya kejayaan bersama sekolah kreatif yang ku cinta selalu ceria percaya diri beriman tetap walau sahajal saya kejayaan bersama sekolah kreatif yang ku cinta Selalu ceria percaya diri, beriman bersakwa bersaja